Kita ke informasi lain, pemerintah Polres Tabes Medan, Subatera Utara akhirnya menetapkan seorang penyelenggara pertandingan futsal di Medan yang menimbulkan kerumunan dan menjadi viral di media sosial sebagai tersangka. Selain dijerat dengan pidana pelanggaran protokol kesehatan, tersangka juga dijerat dengan pasal-pasal pemalsuan surat-surat yang mencatut nama polisi untuk mendapatkan izin penggunaan gedung olahraga sebagai arena pertandingan futsal. B.T. Penyelenggara Pertandingan Putsal di Gedung Dispora Sumatera Utara ini resmi berstatus sebagai tersangka setelah melalui pemeriksaan selama 24 jam di Gedung Satres Krim Polres Tabes Medan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Selain dijerat dengan pidana pelanggaran protokol kesehatan, tersangka juga dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat-surat setelah tersangka terbukti sengaja memalsukan tanda tangan dan mencatut nama polisi untuk mendapatkan izin penggunaan gedung olahraga yang dijadikan sebagai arena pertandingan futsal. Tersangka juga diketahui mendapat keuntungan sebesar 12 juta rupiah dari hasil penjualan tiket menonton pertandingan yang dijual seharga 15.000 rupiah per lembar. Untuk memperlancar atau agar dimudahkan yang bersangkutan mengaku bahwa ini penyelenggaraan dari Polda Sumatera Utara di mana dalam surat permohonan tersebut ditanda tangani oleh seolah-olah oleh dua anggota Polri. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah spanduk berisikan promosi dan ajakan kepada warga untuk hadir menyaksikan turnamen futsal serta buku tabungan sebagai barang bukti. Meski telah menetapkan penyelenggaraan sebagai tersangka, namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan ini. Dari Medan Sumatera Utara, Adipalapa, INews, melaporkan.